Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan channel Pertahani Maju Official di video sebelumnya yaitu kemarin saya buatkan video kondisi tanaman semangka campur melon ada pun untuk hari ini saya akan membuatkan video untuk tanaman cabai jadi di lahan seluas 3 hektare ini saya bagi-bagi ada tanaman cabai jumlahnya 5.000 pohon yang ada di sini adalah tanaman cabai saya pakai benih imula ribon kemudian yang di sebelah sana itu ada tanaman padi kemudian tanaman semangkanya di sebelah sana ada pun untuk hari ini tanaman cabai ini berumur 13 hari setelah tanam coba kita lihat lebih dekat di umur ke-13 ini bagian pupus atau pucuk sudah terlihat tumbuh jadi terlihat segar ini menandakan bahasanya tanaman cabai ini sudah siap untuk dipupuk sebenarnya usia 7 hari atau 8 hari diberikan pupuk sedikit sekedar untuk pancingan juga tidak masalah jadi kalau karena cabai ini dia umurnya panjang jadi agak dimajukan atau dimunturkan sedikit tidak masalah cuman kemarin di usia 7 hari 7 hari 8 hari saya lihat pupusnya belum tumbuh seperti ini jadi istilahnya belum ngelilir jadi saya biarkan dulu kemudian kemarin sudah beberapa sudah mulai terlihat dan hari ini hampir semua sudah seperti ini pupusnya ini kalau kita lihat bening dan kondisi pupus yang bening seperti ini ini harus harus ekstra dijaga karena ini sangat rawan hamatrip masuk terutama untuk lokasi sawah dataran rendah seperti lahan saya ini jadi lahan saya ini adalah lahan rendah karena lokasinya dekat dengan pantai dekat dengan laut kemudian cuaca sangat panas di siang hari biasanya hampir seperti trip dan kutu-kutuan itu pertumbuhannya sangat cepat berbeda kalau kita menanam di dataran menengah atau dataran tinggi maka hampir trip akan sangat minim jadi tanaman keriting akibat trip itu resikonya sangat kecil kalau di dataran tinggi tapi kalau di dataran rendah seperti ini resikonya sangat besar jadi kita tidak boleh tanggung-tanggung untuk masalah pengobatan atau insektisida jadi kita harus selalu kontrol bagian pupus jadi padatan mancabi ini biasanya menyerang bagian pupus nanti kalau dia sudah bercabang menjadi dua jadi dua pupus kemudian masing-masing bercabang lagi menjadi empat jadi empat-empatnya jadi intinya semua pupus dari tanaman cabai inilah yang menjadi fokus perhatian kita di awal-awal tanaman cabai jadi ini berbeda dengan melon kalau melon sedari kecil seperti ini hamanya adalah kutu yang bersembunyi di bawah daun tapi kalau cabai di usia dini seperti ini hamanya adalah trip yang menyerang pupus jadi kalau untuk melon karena pupusnya ini banyak bulu-bulu itu makanya trip tidak tidak suka menyerang tanaman melon tapi lebih ke kutu kebul namun untuk cabai kalau dia sudah tua hamanya hamanya kutu-kutuan pun bisa menyerang kutu daun terutama kutu daun tungau juga bisa jadi intinya gini kalau cabai masih kecil itu hamanya dipucuk tapi kalau sudah tua bisa di bawah daun juga jadi kalau masih kecil nyemprotnya dari atas tapi kalau cabai sudah umur sekitar 40 atau 50 lebih maka penyemprotannya harus atas-bawah baiklah akan saya perlihatkan obat yang saya pakai pada hari ini kali ini saya menggunakan obat yang sama seperti yang saya gunakan untuk pengobatan semangka kemarin insek saya menggunakan dimolis 18 EC dari DGW menurut saya obat ini sangat bisa diandalkan untuk hamatrip jadi untuk mencegah ataupun mengobati hamatrip insek tisida dimolis ini sangat bisa diandalkan kemudian ini berkat dan juga untuk fungisida saya pakai antrakol karena masih ada antrakol dari sisa tanaman sebelumnya jadi sementara obatnya ini kali ini saya menggunakan takaran sendok jadi ngoplus obat sendiri ngerekam sendiri makanya terkadang kalau terlalu sibuk tidak bisa membuatkan videonya sepagi ini kelemahan yang datang ini pekerjanya jadi untuk antrakol saya pakai dua sendok ini tapi tidak terlalu pul kalau pul satu cukup kemudian satu berkat dan juga satu botol dimolis ini jadi untuk satu tangki elektrik saya menggunakan masing-masing satu sendok takarannya dan bagi Anda yang belum subscribe barangkali video-video yang saya sajikan bermanfaat untuk Anda silahkan subscribe dulu karena dengan subscribe Anda akan bisa melihat semua video yang semua video yang ada di channel petani maju official dan Anda bisa menontonnya kapanpun Anda inginkan Anda juga akan mendapatkan pemberitahuan setiap kali saya membuat video baru jadi sekaligus Anda bisa mengikuti terus perkembangan tanaman cabai semangka dan padi ini sampai panen kalau untuk penyemprotannya seperti yang saya ceritakan tadi jadi untuk cabai ini cukup dari atas yang penting bagian pupusnya sudah terkena obat karena habis ini saya turun tangan sendiri jadi saya semprot sendiri jadi saya tidak bisa merekam saya sendiri sambil kerja mohon maaf sebenarnya pada hari ini tanaman cabai ini sudah bisa dilakukan pemupukan tapi karena hari ini hari minggu jadi pekerja saya libur semua pemupukan baru saya lakukan besok jadi ini melanjutkan pengobatan kemarin tinggal sedikit saya lanjutkan sendiri karena kemarin sampai hampir maghrib karena masih bulan puasa jadi habis maghrib mau dilanjutkan tidak tidak enak makanya saya lanjutkan pagi jangan tinggal sedikit paling sekitar kurang lebih seribu seribu lima ratus pohon dan di samping bedengan di lubang-lubang yang dekatnya lanjaran samping ini rencana akan saya tanami brokoli jadi tanaman cabai ini nanti akan tumpang sehari dengan brokoli bagi anda yang penasaran ingin mengetahui bagaimana prospeknya budidaya tanaman cabai merah besar tumpang sari dengan brokoli jangan lupa subscribe jadi sekali lagi jangan lupa subscribe agar anda tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini baiklah saya akan melanjutkan melakukan pengobatan terima kasih atas beradanya mudah-mudahan videonya bermanfaat buat anda sampai jumpa di video-video kami selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati